Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan dijauhkan dari segala penyakit atau marah bahaya dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkan, rizki dan menjadi keluarga yang sakinah mawada wa rahma amin amin ya rabbal alamin hai sederhana semuanya bagaimana kabar anda hari ini semoga anda selalu diberikan kesehatan selalu diberi panjang umur dilancarkan rizki anda oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 3 hal pokok yang menjadi penyebab hancurnya sebuah rumah tangga dan sebelum saya memberikan penjelasan tentang penyebab kerusakan atau hancurnya rumah tangga saya akan membahas pokok dari masalah tersebut jadi kita ketahui bahwa membangun rumah tangga adalah impian setiap orang di dunia karena itu adalah salah satu sunnah tapi siapa sangka jika setelah berumah tangga hanya menimbulkan banyak problem atau masalah dalam menjadi rumah tangganya sehingga yang terjadi bukanlah ketenangan atau kedamaian tapi justru hari-harinya selalu dipenuhi dengan masalah mata yang membuat seseorang menjadi berpikir ulang untuk berumah tangga pada dasarnya ketika setiap individu ingin membangun sebuah rumah tangga tentunya dia harus siap dalam segala hal salah satunya adalah siap menafkai secara layan dan batin siap melepas status lajangnya siap dalam perekonomianya dan harus bersikap dewasa nah jika dari yang saya sebutkan di atas anda tidak bisa menjalankannya maka sulit rasanya untuk anda bisa membangun atau membuat suasana rumah tangga anda menjadi damai tentram dan harmonis dan perlu anda ketahui jika rumah tangga saat ini sedang diuji sebenarnya itu sesuatu yang wajar dan tidak perlu anda menjadi beban karena itu sebagai ujian awal sebuah rumah tangga jika anda bisa melewati ujian tersebut maka anda berarti sudah siap untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi namun tak jarang dari saudara-saudariku semuanya ada yang merasa bahwa dia salah memilih pasangan ada yang merasa dia berbeda saat pacaran dan ketika sudah menikah dan ada lagi yang bilang kalau saya ini terpaksa baik jadi sebenarnya itu adalah hal yang mendasar yang biasa orang katakan ketika sedang mendapatkan masalah kehancuran atau kegagahan rumah tangga itu terjadi karena dalam membangun rumah tangga tidak dilandasi empat hal berikut ini yang pertama iman dan ketakwaan saling percaya komitmen yang jelas dan keterbukaan dan sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan yang lebih lanjut bagi saudaraku atau yang belum bergabung atau sudah bergabung silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan apabila ada video-video terbaru dari channel saya ini oke jadi prinsip dasar membangun rumah tangga yaitu yang pertama Anda harus mempondasikan rumah tangga Anda dengan iman dan ketakwaan karena jika kita landaskan pada keimanan dan ketakwaan maka kita tidak akan memutuskan segala sesuatunya dengan kemarahan atau ketergesa-gesaan melainkan dengan ketenangan dan dengan menggunakan kepala dingin untuk yang kedua saling percaya saling percaya antar pasangan sangatlah pokok atau penting dalam menjalani hubungan rumah tangga karena ketika satu sama lain tidak ada rasa percaya maka segala sesuatu yang Anda atau pasangan Anda lakukan akan menjadi masalah terus-menerus karena hanya saling mencurigai dan yang ketiga komitmen yang jelas komitmen yang jelas sangatlah penting karena tujuan menikah itu harus mempunyai komitmen dan tujuan agar Anda kedepannya tidak terhenti di tengah jalan karena tidak adanya komitmen dan tujuan yang jelas dan yang terakhir keterbukaan sifat keterbukaan ini sangatlah dibutuhkan jika ingin rumah tangga Anda berjalan sesuai dengan keinginan Anda karena jika Anda sudah menjalankan sifat keterbukaan ini dengan pasangan Anda maka ketika ada masalah dalam rumah tangga Anda Anda bisa menyesuaikan dengan diskusi atau diobrolkan dengan baik-baik dijelaskan apa permasalahannya sehingga Anda dan pasangan Anda sama-sama mengetahui akar dari masa tersebut sehingga tidak menimbulkan masalah baru di dalam rumah tangga Anda jadi itulah tadi beberapa hal yang pokok atau yang perlu Anda ketahui agar rumah tangga Anda bisa bertahan hingga kakek dan nenek atau sampai maut yang memisahkan kalian tapi jika Anda masih bingung atau butuh penjelasan-penjelasan lain atau informasi lain terkait masa rumah tangga Anda yang Anda rasa tidak bisa Anda selesaikan dengan sendiri maka Anda bisa mengamalkan atau menggunakan sarana dari saya yang berupa tasbih berkah ar-Rahman ya gimana tasbih ar-Rahman ini sudah saya isi dengan energi ilahiyah dari hasil tirakat, wirid, dan sudah saya doakan di setiap putirnya sehingga bisa memberikan manfaat energi yang positif bagi setiap penggunanya dan insya Allah atas izin dan rahmat Allah SWT tasbih ar-Rahman ini halal, praktis, dan aman digunakan bagi siapapun dan tidak membeda-bedakan baik itu suku, ras, agama, dan lain sebagainya baik, jika Anda berkenan dan menginginkan tasbih berkah ar-Rahman ini Anda bisa menghubungi asisten saya yaitu Mas Adam atau Anda bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini baik sederhana semuanya saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya dan kejadian-kejadian apapun yang sudah terjadi bisa menjadikan pelajaran buat semuanya untuk kedepannya lebih baik lagi oke, terima kasih karena telah menyimak video saya ini hingga akhir dan saya Kang Sudiro pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati